Ini khusus veronikel, itu tidak menggunakan ijasa. Kemarin ada penerimaan untuk training tanpa SIM. Itu sampai sekarang, masih ada informasinya. Akan terima training perempuan secara besar-besaran. Tahun 2025 nanti, training welder, training EXA, training DT, itu akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya, Udet Bapa. Ini adalah berita duka untuk kalian semua. Wah, ini berita duka apa nih yang akan saya sampaikan nih? Jadi untuk kalian semua nih yang mau melamar sebagai peserta training di PT IWIT, itu ada baiknya dipercepat saat ini. Nanti saya jelaskan. Jangan lupa subscribe channel Youtube saya, supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Mana lagi roko ini? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Alwi yang sudah kasih saya tadi malam ini satu. Lumayan. Wakar dulu. Santai-santai saja kalau mau dapat informasi. Oke. Jadi sesuai dengan informasi yang berdar di luar sana, untuk tahun 2025, training DT, training loader, training EXA, training welder, itu akan dibilangkan dari PT Indonesia WDB Industrial Park. Jadi bagaimana ini? Yang belum cukup umur, terus yang belum sempat datang ke sini, kalau sudah 2025 dorong tutup itu kira-kira bagaimana? Ya begitu sudah, setelah ada solusi lagi kalau sudah tutup. Solusi itu cuma mengulipi training di Pakasar itu ada, DP. Tempat training yang alat berat. Dan untuk kalian semua juga yang mau terhubung dengan saya di WhatsApp, di bawah situ ada tombol bergabung. Silahkan saja kalian klik bergabung, supaya terhubung dengan saya di WhatsApp pribadi saya. Baik, Pak. Jadi kemarin, itu kan ada juga informasi yang beredar. Kalau nanti PT. RIM akan segera membuka. Ini loker untuk perempuan. Dengan ketentuan itu penerimanya banyak. Jadi segera daftar untuk perempuan atau saudara kalian yang perempuan, mau training alat berat, mau training DT 10 roda, itu mereka akan buka secara besar-besaran. Itu informasi yang sudah beredar. Terus ada juga informasi yang beredar kemarin, kalau di PT. IWIP untuk kategori general worker, ini khusus veronikel, itu tidak menggunakan ijasa. Jadi memang saya katakan di sini, informasi di PT. IWIP ini kan cepat sekali ada perubahan. Semisalkan, kemarin ada penerimahan untuk training tanpa SIM. Oke, catat baik-baik. Diwajibkan untuk KTP Maluku Utara. Atau kalian yang dari luar, boleh pindah KTP asal ke Maluku Utara, itu bisa ikut training Eksa dan juga Loder. Kemudian setelah itu Loder diupdate lagi. Untuk yang mau ikut training DT lagi, yang mau ikut training Loder dan juga Eksa, itu bisa menggunakan KTP nasional. Tetapi dengan ketentuan, itu wajib memiliki SIM B2 umum. Itu sampai sekarang, masih ada informasinya. Nah, tetapi kalau nanti kalian datang ke sini, ini bisa catat ya video saya tanggal berapa. Karena tadi saya sudah bilang, bahwa di loket PT. IWIP itu, seperti air yang pasang surut, naik turun begitu sudah informasinya. Hari ini saya bahas sudah lain, ya besok kemungkinan sudah lain. Jadi pada saat kalian datang nanti ke sini, terus mau training Eksa, ada SIM B2 umum, tetapi kalau nanti dari loket diminta bahwa yang bisa ikut training Eksa, itu hanya khusus yang memiliki domisi lima lukutara. Nah, itu jangan persalahkan saya, Pak, ya. Dan kalau nanti Anda mendapatkan informasi lagi dari kawan Anda mungkin yang melamar itu, mengatakan bahwa Eksa hanya menerima KTP lokal lukutara. itu perlu Anda catat juga. Jangan Anda datang tanpa SIM. Paham ya? Jadi harus ada SIM. Nanti ke loket sana, itu tetap diminta SIM B2 umum, kalau aturannya masih diberlakukan seperti saat ini. karena di loket sana yang saya katakan tadi, kita tidak bisa tahu apakah yang diterima di sana itu, keterangannya kan SIM B2 umum, seperti ini. SIM B2 umum. Tapi di situ tidak ditulis KTP nasional atau KTP Malut. Di situ hanya tulis SIM B2 umum. Jadi kalau yang dari Maluku Utara datang melamar, ya persiapkan SIM B2 umum saja. Jangan sampai nanti sudah datang jauh-jauh kemari, doran tolak, baru Moni kasih salah ke saya. Karena boleh. Jadi, saya sampaikan dari awal ini supaya Moni teragak-agak paham. Paling bagus juga kalau Moni sudah ada modal, itu buat SIM B2 umum sudah. begitu. Kenapa saya katakan buat SIM sudah? Supaya saat Moni datang kemarin di loket, itu sudah ada SIM B2 umum. Syukur-syukur hari itu kalau yang tanpa SIM masih buka. Tapi kalau yang tanpa SIM so tutu, kalau harus ada SIM, berarti rugi di waktu, rugi di biaya transportasi untuk datang ke Lelilep. Masih untung kalau memang orang WEDA asli atau Lelilep asli, hanya dekat-dekat saja. Tapi kalau yang dari Sanana, yang dari Tobelo, apalagi Morotai, Bacan, itu kan juga termasuk jauh. Jadi, pilih sudah. Mau bikin SIM atau kamu tanpa SIM. Itu yang saya kasih saran untuk Moni semua ini, para pelamar Maluku Utara dan dari luar Maluku Utara. saya tambah sedikit, saya kembali lagi tadi ke informasi yang tadi RIM beredar kemarin itu kalau masih ada di WhatsApp nanti saya taruh di sini. Jadi, kalau yang dari saya pe-grup itu mereka harus tahu itu karena ada grup WhatsApp mereka bisa baca itu postingan kemarin. Makanya mereka bertanya kepada saya. Oke, pembahas yang RIM kamu katakan tadi yang akan terima training perempuan secara besar-besaran. Itu informasinya hoax. Kenapa saya katakan hoax? Sampai saat ini itu belum ada penerimaan training DT 10 roda perempuan. Training EXA loader untuk perempuan itu belum ada. Itu hoax yang pertama. Hoax yang kedua. Ini tadi yang katakan bahwa masuk general worker khusus veronikel tanpa ijasa. Ini bisa dipertanyakan juga sih. Sementara yang diminta di loket sana ada informasinya minimal ijasa SMP. Begitu, bos. Jadi, kalau tanpa ijasa pikir-pikir dulu kalau mau datang melamar di loket sini. Begitu, bos. Terus, hoax yang ketiga atau hoax yang terakhir. tahun 2025 nanti training welder, training EXA, training DT itu akan ditutup banyak hanya apa hanya dengar dari mulut ke mulut seperti komentarnya yang satu ini. Nah, dia tanya kepada saya dan hari ini saya sejawab dia punya pertanyaan bahwa betul ketidak tahun depan itu training akan dihilangkan di PT IWF. Dan saya katakan tidak dihilangkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Secara untuk September 2024 ini itu dibuka 21.200 untuk EXA, loader, DT, mekanik, ditambah lagi dengan welder dan general worker itu di bagian umum. Itu diterima kuotanya. Ini dia punya surat. Nah, jadi ada internal memo. Untuk kalian semua ini, saya katakan di sini tambah sedikit saja. kalau mau menerima informasi dari IWF, baik itu tadi yang bilang tanpa ijasa bisa masuk IWF, terus yang bilang lagi tadi apa, Arim akan terima sekian, terus tahun 2025 so tutup untuk training, itu semua akan disampaikan melalui memo ini. Selama tidak ada memo yang mengeluarkan informasi tersebut, maka bisa dipastikan itu adalah informasi yang hoax. Hati-hati, ada banyak sekali orang kemarin terjebak dan banyak sekali itu saudara-saudara kita perempuan itu datang melamar secara langsung di loket dan nyatanya mereka melamar di sana sebagai peserta training DT 10 roda itu ditolak, semuanya ditolak. Jadi, mereka juga bingung. Makanya kemarin ada yang buat VT, ada yang tandai saya di situ. Saya jelaskan, ya, memang informasinya tidak ada. Kenapa kalian datang? Dan, yang lebih parahnya lagi, ada yang sudah tertipu. Yang pernah saya katakan bahwa itu uang, bukan daun. Jadi, sekali lagi saya katakan, terakhir saja saya katakan di sini bahwa informasi PTIWP yang resmi itu kalau sudah ada internal memo yang dikeluarkan, dikopi ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Nanti kita ketemu lagi di video saya yang berikut. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.